Intro 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 Oke Menuju part 24 Final Showdown Let's see Imposter Hehehe Oh ini dulu bentar ke Spring Pliers Pliers dulu ya Hmm Nifu genep kok gue gak dapet ya Ful cinta kasih Ya ampun Ini aja nih kurang nih Udah gampang lah Oke Let's go Oke 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 Ini dia yang terakhir Old Temple 45 Yang final ya Ayo Imposter Kamu tidak bisa pergi kemana-mana Jadi disini adalah kuil Phoenix Terlihat seperti tempat yang cocok untuk pertempuran terakhir Hei Phoenix keluar kamu Kami datang kesini untuk mencarimu Hmm Kamu bodoh ya Kenapa kamu malah memperingatkan musuh Ya seharusnya Kamu tidak berteriak Dan mengganggu ketendangan disini Semua orang Menengadah ke arah Atap kuil dan menatap mata Phoenix Yang berkobar penuh amarah Dasar pengacau Aku biarkan kalian pergi Kalian justru menghampiriku Jangan mohon belas kasihan dariku Tunggu Phoenix Kami datang kesini bukan untuk melawanku Sepertinya ada kesalahpahaman diantara kita Phoenix Kesalahpahaman Hah Apanya yang salah paham Kalian meracuni hewan peliaranku Kalian juga menindas hewan peliaranku Kalian merusak banyak sekali formasi dan fasilitas yang kusiapkan di pulau ini Sekarang kalian merusuk ke tempatku dan tidak berhenti melecehkanku Coba katakan padaku Mana letak kesalahpahamannya Kata-katanya tidak bisa disangkal Kita memang melakukan hal-hal itu Jangan menyerah begitu saja Raven Ah sudah lah Aku adalah Phoenix yang ngerama Bukan iblis yang jahat Hehehe Bohong Berhubung kalian begitu ingin cepat cari mati Maka aku akan mengabulkannya Biar adil Kalian boleh maju selempak untuk meroyokku Atau ini akan menjadi pertempuran yang tidak adil Lagian dengan cara ini Kalian bisa mati secara bersamaan dengan lebih cepat Sepertinya kita harus menenangkannya dulu Oke Final showdown Imposter Phoenix Hehehe Oke oke Yang terakhir Jadi Bentar 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 Sudahlah setnya begini ya Eh Raven diganti aja deh Diganti Terek Kiana udah Mantap pula Maaf ya Raven Oke Ini yang terakhir Hanya satu yang asli Hanya satu yang asli Ambil semua tuh Yaudah lah ambil semua aja lah Hanya satu yang asli Udah 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 Let's do this Imposter to war lah Awas Aduh 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 Eh kok demiknya sakit amat Hehehe Yes Yes Bahaya Bahaya Etek Kiana pengen Aduh pengen mati Awas Waduh angin pulinya besar banget Hehehe Sampai terbang lagi Awas Ngapain sih Waduh demiknya gak ngotak Bener 28 Langsung 28 loh Mati Awas Eh demiknya gak ngotak gitu Eh parah Bener tuh Imposternya beda-beda Aduh Aduh jauh jauh Aduh bulu-bulu lagi Wah demiknya gak ngotak Bi-bi-bi Hehehe Aduh buahnya yang asli Tinggal tetek Kiana Waduh 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 Hehehehe Wah Hehehe Anjay Pertama aja tuh udah Aduh Aduh pas lah bener Hehehehe Kuat banget ini imposter Aduh Tadi udah selesai Sekarang malah mati Ampun bener lah Aduh 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 Tadi udah selesai Sekarang malah mati Ampun bener lah Aduh Aduh Ayo lah kita mulai lagi gue liatnya Ayo 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 Aduh siap hajar imposternya kirai angin poinnya Ayo main rule sebuah pamput berhasil kan langsung berhasil dicemplungin gak dipikirin dari tadi ampun oke selesai ya mengesankan coba rasakan ini sial dia bukan cuma terlihat seperti Fuwa tapi juga sekuat Fuwa kalau begini terus kita akan kalah kita harus menemukan cara untuk keluar dari pulau ini Imeko apakah kamu bisa menghubungi Bronya sedang aku usahakan tapi dari tadi dia tidak mengangkatnya halo terhubung dengan Bronya ah sudah terhubung Imeko kamu ada dimana sekarang Bronya kami butuh bantuanmu bantuan Bronya tidak begitu mengerti maksudmu Imeko ah tunggu sebentar sinyal di kamar kurang bagus Bronya perlu pindah lokasi dulu hah Bronya wait wait kosu ini rekomendasi kosunya researcher of reason kok tiba-tiba di kamar ngapain ada Bronya emang Bronya dimana kok tiba-tiba ada di ini sih di kuil Phoenix gitu tiba-tiba dia langsung keluar loh di bawah pandangan semua orang gerbang kuil Phoenix terbuka dari dalam aneh loh tunggu tunggu tuh Bronya sama sil gak sih di luar berisik sekali apa yang terjadi jadi Bronya itu ada di kuil Phoenix Bronya kepala sekolah kenapa semuanya bisa ada disini seharusnya aku yang bertanya padamu kupikir kamu dan sil iya silnya mana oh kami sudah selesai main dalam waktu singkat karena bosan kami pun datang ke pulau ini dengan Helios siapa Helios sil tadi mabuk laut dan sedang beristirahat di dalam kamar hohohohohoho sil kelemahannya mabuk laut hehehe hey gadis kecil kembalilah ke dalam kuil disini tidak aman tunggu tunggu hubungannya imposter sama Bronya itu apaan tunggu aku membereskan para pengacau ini kita lanjutkan permainannya lagi aku pasti akan menang hari ini para pengacau aku dan hewan peliharaanku bekerja keras menyiapkan pesta luar biasa untuk mereka bersenang-senang disini tapi mereka tidak menghargainya bahkan meracunnya hewan peliharaanku kalau bukan pengacau apalagi mereka dia menatap penuh belas kasihan pada Cik Phoenix di belakangnya lalu berbalik melotot di para gadis itu hehehe kami tidak merancuni kenapa? tidak mau mengaku perlu sampai aku bawakan sepiring gumbalan rancun itu ke hadapan kalian biar kalian mau mengaku sebenarnya Raven membuatnya untuk ayo ayo May melirik Raven di sampingnya tapi dia dengan cerdik menghindari lirikan matanya lihatlah ternyata memang ada kesalahpahaman kesalahpahaman jelas-jelas ada buktinya segala racun buatan mereka kamu sebut salah paham pada kenyataannya racun yang kamu bicarakan bukanlah racun tapi kue yang dibuat oleh seseorang Raven kue yang benar saja kebohonganmu sungguh keterlaluan deh bohong atau bukan kamu bisa menilainya sendiri kuah mengeluarkan gumbalan hitam dari sakunya dan membelahnya jadi dua terlihat isi merah muda di dalamnya apaan itu kacang merah mungkin tidak kelihatan jelas tapi kalau diperlihatkan baik-baik ini adalah pai pasta kacang yang gosong jadi Raven ini awalnya berencana membuat pai pasta kacang untuk memberikan kepada pastung kelistial meskipun aku tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini tapi niat hatinya baik kuah mengepas lapisan yang pai gosong ditelapak tangannya dan menirahkannya kepada Cik Phoenix Cik Phoenix tiba-tiba tampak enerjik dan langsung melahap apa yang kuah serahkan apakah sekarang kamu percaya padaku? hmm hubungan antar manusia itu yang terpenting saling menghargai diikuti dengan bersikap masuk akal berhubung kalian telah membuktikan benda ini bukan racun berarti memang semua ini cuma kesalahpahaman kalau aku terus mendendam juga terlalu tidak masuk akal ya sudah anggap saja semuanya sudah beres cuit ha? menurutmu aku telah menimbulkan terlalu banyak masalah untuk para tamu dan harus berbaikan dengan mereka? hehehe baiklah kalau begitu kita akan tetap menyiapkan semua ini untuk menyambut mereka tadaaa inilah carnival musim semi senso yang terbaik dalam sepanjang sejarah ah semua lampunya menyala berubah drastis sekali tempat ini jadi seperti dunia homo aduh akhirnya kan ending juga kan kesalahpahaman ampun terus Raven mana? ya kelihatan loh nah itu seal tuh udah kelihatan tuh ada di atas sama brownie hahaha bagaimana? kami menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkannya selamat datang dan menikmati senso kenapa pakaianmu bisa berubah? haha aku yang melakukannya biar cocok dengan suasana yang ada tidak perlu berterima kasih padaku beberapa cik Phoenix kecil muncul dari sudut jalanan dan mulai melakukan berbagai atraksi ah mereka kan para monster kecil di hutan sebelumnya hey mereka ini bukan monster mereka semua adalah tiruan dari cik Phoenix mereka telah melatih aksi ini selama bertahun-tahun tunjukkan apresiasi kalian untuk menghargainya para mini cik Phoenix di atas panggung memainkan atrasi dengan memutar mangkok-mangkok di kepalanya wow mereka keren sekali bisa melakukannya mei apa kamu punya koin? beberapa koin dilempar ke dalam mangkok mini cik Phoenix pun melakukan junggil balik dengan gembiranya jadi bos jahat dibalik semua perbuatan mereka adalah perintah darimu bos jahat? kenapa bilang begitu? aku cuma mengutus mereka untuk menjemput kalian sebelumnya menjemput? maksudmu menciptakan ombak besar dan menggunakan kapal kami biar kami terkapal ke pulau? hmm kuakui aku terlalu bersemangat sampai menimbulkan ombak di laut maaf telah membalikkan kapal kalian tapi aku menyelamatkanmu satu persatu dari laut jadi ku rasa kita sudah imbas kan? tapi kenapa kamu membuat kami jadi terpisah-pisah? eh kalau soal itu bukan salahku aku sudah mengutus mini cik Phoenix untuk menyambut kalian dan mengantar kalian ke desa ini tapi kalian malah pergi seenaknya menemukan beberapa senjata aneh yang entah dari mana dan menakuti mereka lupakan saja percuma juga dibahas sekarang kita imbas dan ayo menikmati saja semua ini dia mengimbaskan tangannya seketika semua lampu menyala dan tercium aroma menggoda dari pinggir jalannya hmm setelah seharian yang melelahkan senang rasanya bisa bersantai sejenak mei kita harus coba makanan mana dulu ya semua aromanya tercium sangat menggoda eh apa itu yang ada di tanganmu perunya? kelihatannya enak apaan? kue cangkang kepiting semacam kue wijen dan penyah dengan daging tepi tinggiling di dalamnya harus dicoba tuh kamu dapat dari mana? kiana bodoh kenapa tidak langsung ambil dari bro nya saja? mungkin dikiranya kamu ambil buat sil hmm eh ini sebagai tanda permintaan maaf wah boneka homo edisi terbatas untuk peringatan 30 tahun senso kupikir sudah tidak ada yang menjual lagi aku punya satu mau? ayo main opera operan adia dengan mini chick phoenix kamu boleh memilikinya sekalau menang hmm aku tidak apa-apa teresa kita sudah kelelahan sebanyak hari ayo bersenang-senang lah apa kamu lupa? kita akan berencana menghabiskan liburan kita disini eh kalau begitu coba main satu kali deh aku mau mendapatkan boneka itu haha ayo main dia melihat sekeliling memastikan semuanya bersenang-senang lalu dia melihat sosok yang kesepian di pojokan siapa? oh Raven iya mungkin kayaknya hei kenapa kamu tidak ikut bersenang-senang dengan mereka? aku masih ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu oh bukan berarti Raven ilang dong berarti itu fuwa kenapa loh tanyakan saja suasana hatiku sedang bagus hari ini jadi aku akan menjawab semua pertanyaanmu pertanyaanku adalah siapa kamu? imposter hah? jadi itu pertanyaanmu? tentu saja aku adalah Phoenix sang celestial menurut legenda Senzo pernah dilanda kejahatan hingga Phoenix memasmi iblis dan memulihkan perdamaian pulau selatan ini adalah tempat di mana dia pernah membunuh monster laut dan menyegel iblis udah selamanya tapi kamu kamu bukanlah Phoenix yang ku kenal hei jangan buat ini dong lagunya sampai berhenti kan? jangan jangan memancing amarahnya dong oh ketahuan kamu deh jadi sebenarnya kamu ini siapa? kamu sudah lihat patung di tepi pantai kan? patung itu adalah sosok heroik Phoenix dalam melawan kejahatan lanjutkan saja dulu kata-katamu untuk berterima kasih kepada Phoenix penduduk desa mendirikan patung itu dan memujanya sepanjang tahun dan aku adalah sosok yang lahir dari pemujaan orang-orang terhadap Phoenix selama berabad-abad yang lalu jadi tidak ada salahnya kan? aku menyebut diriku Phoenix dan mengambil alimisinya aku berteman dengan penduduk mengadopsi anak ayam gemuk dan menamainya Cik Phoenix karena dia masih kecil setelah sekian lama bersamaku dia mengembangkan karakternya dan tubuh besar menjadi lucu seperti sekarang ya dia memang memiliki karakternya sendiri tapi semua itu sudah lama berlalu semua penduduk desa telah pergi dan tidak ada yang pernah kembali kami cuma punya satu sama lain sekarang bukan disini saja tapi aku dengar di senzo modern pun mereka sudah tidak menyembah Phoenix lagi mungkin memang seperti itulah yang dia inginkan ha? mana ada dewa yang tidak menginginkan orang percaya dan persembahan? apakah penting untuk diingat dan disembah orang-orang? tentu saja tidak kalau sudah tidak ada yang mengingatnya lagi aku juga akan dilupakan akan sangat memalukan nantinya kalau aku menyebut diriku Phoenix terus mereka tanya siapa itu? he, benar juga omonganmu mereka berjalan berdampingan yang satu terus bicara yang lainnya mendengarkan dengan tenang sambil terus senyum jadi disini adalah pulau itu? tempat bukan? dan siapa sangka buruh yang meninggalkan akan memiliki petualangannya sendiri? sungguh menakjubkan hei, kenapa kamu bongong saja? jalannya cepetan aku punya lebih banyak hal keren untuk ditunjukkan kepadamu baiklah oh iya, hampir saja kelupaan aku juga punya pernyataan untukmu ya? ada yang pernah bilang tidak kalau kamu itu mirip sekali dengan aku dan Phoenix yang asli perhatian semuanya kembang api raksasa akan dimunjukkan 5 detik lagi hmm? hei, tunggu aku biar aku yang menyalakannya 5 mei, mau ada kembang api tuh? ya, aku juga senang bisa melihatnya 4 ayo kita lihat kembang api bersama sil 3 tertunggu dulu aku belum dapat homo aku 5 rasanya sudah lama sekali tidak menonton pertunjukan kembang api 1 haa, telat deh sudah lah, yang penting semua orang bersenang-senang semuanya happy spring river ya happy spring river haa ending juga akhirnya ampun happy endingnya hehehe ngomong-ngomong Raven udah gak enggak enggak tuh kemana tuh hehehe ternyata dicemplungin hehehehehe dicemplungin tuh udah ezet gitu ampun udah capek-capek berapa kali sih bentar bentar gua hitung dulu berarti itu sampai 8 kali gua ganti apa, ganti Valkyri lah waduh ini gimana bukan apa, bukan diserang terus malah kan gua pikir-pikir dicemplung bisa enggak eh ternyata dicemplung bisa aduh oke oke jadi ada satu yang ending ini apa ya hehehehe kiri paling kiri jelek banget sih kiri hah akhirnya aduh happy spring hehehehe ending juga akhirnya ampun oh bisa dibeli ya thank you eh buat bibi eh bukan putri kongling ya ampun bibi teresa aja wah hah 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 akhirnya ending juga ini pagoda empat udah lah dilupain dah gua aja ini sendiri bisa aduh capek-capek nganubosnya ampun 7 kali hehehe ternyata cuma dicemplung hehehe yang satu ini kan udah apa udah berhasil aduh misi yang misi kecil loh yang cari yang asli aduh ampun ampun oke videonya cukup dan akhirnya ending juga itu hah lega gua ampun hehehe ya udahlah hehehehe dapetnya happy endingnya itu kalo set ending wah parah lu hehehehe hehehehe pegel-pegel gua aduh ampun ampun udah berarti udah selesai ya ini cerita suatu kala di shenzhou ya berarti itu yang imposter hehehe bukan ini ya bukan phoenix asli ya cuma kayak tirawan gitu berarti yang phoenix selama udah gak ada tapi ini raven pergi kemana hahaha gak pernah keliatan jadinya loh yang ini apa eee apa yang ngerayain cuma anak-anak si prea sama siapa sih bronya juga ya bronya tapi yang terakhir hah itu yang apa anak watch serpent kemana coba gak keliatan hehehehe ya udahlah baik sampai sini dulu до свидания do cip do 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 Sub indo by broth3rmax